Penjabat Wali Kota Jambi Seri Purwadingsi memimpin upacara dalam Ingkatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024 dilakukan pemerintah Kota Jambi. Dilaksanakan di lapangan utama kantor Wali Kota Jambi selasa 1 Oktober 2024. Selaku inspektor upacara PJ Wali Kota Jambi membacakan teks Pancasila deka diikuti oleh seluruh peserta upacara dan bertindak selaku pembaca naskah ikrar oleh anggota DPRD Kota Jambi, Haji Muslim. Seusat dirinya memimpin upacara dalam rangka Perikatan Hari Kesaktian Pancasila itu, kepada awak media, Seri Purwadingsi mengungkapkan rasa syukurnya bahwa upacara telah terlaksana dengan baik dan hikmat. Dirinya juga menyebut pelaksanaan upacara Perikatan Hari Pancasila pemerintah Kota Jambi tahun 2024 ini telah terlaksada sebagai panah ketentuan dan arahan oleh Penteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah pagi hari ini pemerintah Kota Jambi melaksanakan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024 ini. Pelaksanaan acara hari ini dipomandani atau dipoordinir oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi sebagaimana arahan dari Pemerintah Pusat, Rafa, untuk pelaksanaan acara Hari Kesaktian Pancasila dikoordinir oleh Kepala Dinas Pendidikan dan seluruh pelatunya tadi juga tim dari Dinas Pendidikan. Alhamdulillah seluruh acara berjalan lancar dan sebagaimana arahan juga kemarin tanggal 30 September Pemerintah Kota Jambi sudah menginformasikan kepada seluruh jajaran dari Lurah, Camat, sampai itu Kepala OBD juga seluruh masyarakat untuk mengembarikan bendera setengah piang dan pagi hari ini tadi sebelum jam 7 sudah bendera kita naikkan dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila. Itu ya. Mungkin pesan kita berbicara pada pejabat ASN terkirakan hari Pancasila. Ya, pada kesempatan upacara hari ini yang berbeda dengan hari-hari yang lainnya adalah ada pembacaan ikra yang tadi dibacakan oleh DPRD salah satu anggota dari DPRD Kota Jambi yang tentu saja bertujuan untuk bagaimana memastikan kita semuanya seluruh ASN Kota Jambi khususnya untuk terus berpegang sedih pada Pancasila karena dengan Pancasila pempersatutan bangsa ini menuju kemerdekaan dan pembangunan yang lebih maju lagi. Jadi saya pikir tidak bisa ditawar-tawar lagi maka pada pejabat hari ini tadi ada pembacaan ikra. Untuk mengenang lahirnya Pancasila di Kota Jambi Seri Purwaningsih menjelaskan Pemkop Jambi juga telah menginformasikan kepada seluruh jajarat hingga tingkat kejabatan dan kelurahat untuk melakukan pengibaran bendera di kantor-kantor. Heru Syaputra, Jik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!